Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Di video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Untuk kelas 6, tema 7, subtema 2, pembelajaran 6 Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Evaluasi pada halaman 100 Satu, tulislah satu orang pemimpin yang kamu kenal Sebutkan nilai-nilai kepemimpinan yang dimilikinya Paling sedikit tiga Contoh kegiatannya Serta manfaat bagi orang-orang di sekitarnya Pemimpin yang saya kenal yaitu ayah saya sendiri Nilai-nilai kepemimpinan yang dimilikinya yaitu Religius, disiplin, pekerja keras, toleran, dan humanis Contoh kegiatan yaitu 1. Selalu berdoa dalam mengawali dan mengakhiri kegiatan Selalu mengucapkan rasa syukur dalam segala aktivitas 2. Selalu melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah ditetapkan 3. Selalu bekerja seperti tidak mengenal lelah Selalu semangat, tidak pernah mengeluh demi memberi nafkah kepada keluarga 4. Selalu baik dengan keluarga dan orang-orang di sekitarnya Selalu memaklumi kekurangan yang dimiliki istri dan anak-anaknya Serta tetangga dan orang lain di sekitarnya 5. Selalu welas asih atau kasih sayang terhadap keluarga Selalu suka membantu para tetangga sekitar Manfaat bagi orang-orang di sekitarnya yaitu 1. Menjadikan kami sebagai anak-anaknya jadi lebih mengenal Tuhan yang Maha Esa Meniru sikap ayah yang selalu bersyukur 2. Menjadikan kegiatan dan jadwal aktivitas di lingkungan rumah menjadi lebih teratur Anak-anaknya jadi lebih merasa nyaman berada di rumah 3. Membuat kehidupan ekonomi keluarga menjadi lebih baik dan nyaman Anak-anaknya dapat bersekolah dengan baik 4. Membantu keluarga beliau menjadi harmonis Hubungan dengan tetangga sekitar juga harmonis 5. Membuat orang-orang di sekitarnya sangat menyayanginya Baik keluarga maupun tetangga-tetangga maupun orang-orang di sekitarnya Membuat beliau disegani di lingkungan masyarakat 2. Isilah diagram Friar di bawah ini untuk menunjukkan pemahamanmu tentang kepemimpinan Contoh kepemimpinan yang baik yaitu 1. Kepala sekolah yang selalu peduli akan kesulitan guru dan murid-murid di sekolahnya Selalu mencari jalan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dan murid-murid di sekolahnya 2. Seorang dokter yang selalu telaten dan sabar mendengarkan keluhan sakit pasiennya Untuk kemudian menenangkannya sambil berusaha memberikan pengobatan yang mampu memberikan kesembuhan Ciri-ciri pemimpin yang baik yaitu Mempunyai nilai rela berkorban, nilai keteladanan, disiplin, nilai kerja keras dan kerja cerdas Pantang menyerah atau gigih, mendahulukan kepentingan bersama, mampu bekerja sama dalam berkomunikasi Terus belajar, terus memperbaiki diri, toleran, dan bertanggung jawab Pengertian kepemimpinan yang baik yaitu Pemimpin yang mempunyai pengaruh baik atas orang lain dan mampu mengilhami, memberikan motivasi, semangat, dan juga mampu memberikan arahan aktivitas-aktivitas anggota untuk membantu tercapainya tujuan kelompok atau organisasi Contoh kepemimpinan yang kurang baik yaitu Pemimpin yang merasa dirinya paling benar, paling berkuasa, tidak mau menerima nasihat, tidak bisa menghargai pendapat orang lain, hanya bisa memerintah dan tanpa mau peduli dengan bawahannya Tiga, tuliskan berbagai kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, tuliskan paling sedikit lima kegiatan Yaitu 1. Gotong royong membersihkan jalan desa 2. Menjenguk dan membantu tetangga yang sakit 3. Membantu tetangga atau orang-orang sekitar yang terkena musibah 4. Melayat tetangga yang meninggal 5. Turut aktif dalam kegiatan kampung seperti sis kamling, PKK 6. Turut aktif dalam lomba-lomba atau peringatan hari besar di daerah tempat tinggal 4. Tuliskan tiga cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan Yaitu 1. Tidak membeda-bedakan terhadap orang lain atau tidak melakukan diskriminasi 2. Menghormati perbedaan suku, agama, ras maupun golongan 3. Mempelajari adat dan kesenian sendiri dan juga mempelajari adat kesenian suku lain 4. Suka menolong orang lain tanpa memandang bulu 5. Menghormati orang yang lebih tua dan menjaga atau melindungi orang yang lebih muda 6. Menghormati hak-hak orang lain serta melaksanakan kewajiban diri sendiri dan 7. Bertanggung jawab terhadap kegiatan diri sendiri yang berhubungan dengan orang lain atau orang banyak 5. Apa keunikan tari zapin dari Aceh? Tarian yang mengutamakan kesatuan gerakan cepat dengan adanya kerjasama dan kesatuan gerakan tari yang cepat menciptakan gerakan-gerakan yang indah dan menakjubkan Tarian ini berisi dakwah Islam berasal dari daerah Arab dan mendapat sentuhan budaya lokal atau Indonesia sehingga makin memperindah gerakan 6. Bagaimana sikapmu jika pada saat berdiskusi ada perbedaan pendapat dengan temanmu? yaitu memberikan kesempatan teman berpendapat tanpa menyelah tetap sabar menunggu giliran untuk berpendapat memberikan penjelasan yang sistematis atau berurutan dilakukan dengan sopan dan tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kebersamaan tanpa menyinggung teman kita yang berbeda pendapat Demikianlah materi pembelajaran yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata ibu yang kurang berkenan dan ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh